Intro Tersangka PT yang diduga terlibat dalam kasus jaringan listrik bertegangan rendah di Kabupaten Raja Ampat tahun 2010 beserta sejumlah barang bukti dari penyidik Kejaksaan Negeri Sorong ke Jaksa Penuntut Umum agar segera disidangkan. Kami telah menerbitkan B21 ke tim penyidik Kejaksaan Negeri Sorong yang telah memerapukan proses penyidikan penanganan perkara kegiatan pembangunan jaringan listrik bertegangan rendah menengah di tahun 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat yang mana status tersangka PT itu adalah DPO dan telah diamankan sebelumnya oleh tim penyidik dan setelah kami meneliti berkas perkara beberapa minggu yang lalu kami nyatakan lengkap dan hari ini kita lakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti Pengacara tersangka PT mengatakan sebelumnya PT tengah menjalani pemeriksaan kesehatan dan didapati sejumlah penyakit sehingga PT ditetapkan sebagai tahanan kota hingga 30 Oktober Selama ini memang sedang dalam perawatan khusus Pertama yang bersama hutang, yang sakit, yang sesuai di keterangan dokter harus dirawat secara khusus Dengan pertimbangan itu makanya tahap dua hari ini kami melakukan penanggungan penahanan Menangani hal tersebut kasih pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong mengabulkan permintaan kuasa hukum sebagai bentuk kemanusiaan dan tersangka PT saat ini berstatus tahanan kota Di meliputan Kompas TV Sorong, Papua Barat